Bunko Berada, pada malam hari ini kita telah melaksanakan debat, diskusi, hal-hal yang penting. Kita melihat etiket baik dan bagaimanapun Pak Joko Widodo punya hasil-hasil yang dicapai. Hanya Prabowo Subianto dan Sadia Gabuno kami punya falsafah dan strategi yang lain. Kami berpegang kepada falsafah keadilan yang akan menghasilkan kebangkuran. Jadi kami berpandangan bahwa pemerintah harus hadir dengan rinci, dengan kriti, dengan tegas, dengan aktif untuk memperbaiki ketimpangan dalam kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita supaya tidak lari ke luar negeri. Dan untuk itu, alat kita, instrumen kita adalah pasal 33, mudah-mudahan dasar 45. Itu saya kira yang kami ingin tegaskan. Kemudian saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai, 100 ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah hadiru, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali. Dan kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang keluar, karena saya nasionalis dan matrior. Terima kasih. Harap-harap, harap-harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.